Jadi kita pergi ke minecraftforum.net Dan disana kita merupakan sebuah fakta tentang Notch update Atau update yang diinginkan oleh Notch untuk Minecraft ke depannya, people Karena saya sekali, people, Notch sudah pergi dari Minecraft Karena Minecraft sudah dijual ke Microsoft Dan sekarang Minecraft dilanjutkan oleh JAP Didevelop oleh JAP Jadi, people, di video kali ini kita bakal meng-cover 15 update Yang Notch inginkan di Minecraft Tapi tidak pernah ditambahkan di Minecraft So, people, tanpa bahasa-bahasa lagi Ayo kita mulai What's up, people, apa-apa gue Astonishing Dan selamat datang kembali di video Minecraft Dan di video kali ini kita bakal melihat update yang Notch inginkan Tapi tidak pernah ada di Minecraft World by The Astonishing, yaitu gue sendiri Oke, people, seperti biasa, world by gue sendiri People, gue yang bikin world ini Kita bakal meng-cover 15 hal yang Notch inginkan Atau Notch ingin tambahkan ke Minecraft Tapi tidak pernah ditambahkan Sebenarnya banyak banget yang ingin ditambahkan oleh Notch di Minecraft Tapi kita bakal meng-cover 15 dulu aja Karena bener-seriously, kalau kalian cek itu forumnya Coy, banyak banget listnya sumpah yaitu banjir itu, coy Oke, kita langsung aja, people, yang pertama yaitu Block di nether akan menjadi nomad jika dibawa ke overworld Oke, people, jadi kita bakal pergi ke nether Dan kita bakal mengambil, misalnya, netherrack ini Dan kita bakal kembali lagi ke overworld, oke Dan kita bakal kita letakkan netherrack ini Di sini, dan kita misalnya tungguin dia bentar Eh, bukan tungguin dia bentar Tungguin dia lama, people, yang mungkin beberapa hari kemudian Dia bakal menjadi normal seperti cobblestone Dan kenapa cobblestone, people, pilihan gue Karena menurut gue tekstur dari netherrack dan cobblestone itu hampir sama People, kalau kalian perhatiin Kalau kalian lihat piksel-pikselnya dan ya Jadi, people, kalau misalnya kalian membawa netherrack ini ke overworld Maka dia akan menjadi cobblestone Itu pun kalau update-nya, nos, masuk Selanjutnya, people, di sebelah sini Yaitu mob yang tertabrak minecart akan terdorong Ya, ini sebenarnya agak bagus, people Menurut gue, nanti gue ambil minecart dulu Mana minecart-nya di sebelah sini Dan kemudian gue bakal ngambil mob Ya, kita bakal ambil creeper aja sebagai contohnya Jadi, people, kalau ada sebuah mob di depan minecart yang berjalan, people Itu dia malah berhenti Tapi, nos tidak ingin seperti people Nos inginnya kalau ini tertabrak Maka dia akan terdorong Maka creeper ini seriusnya terdorong, people Kalau nos ingin menambahkan update itu Tapi, tetangga, eh, malah masuk lu, babang Senang lu ya, senang lu ya naik ke minecart ya Oke, people, seharusnya itu nggak terciri, people Mainkan kalau dia nabrak, people Kalau main card itu nabrak creeper Seharusnya creeper itu terdorong, people, ya Dan bukannya malah berhenti Dan bukannya malah masuk ke minecart itu Oke, selanjutnya, people, ya Itu sebuah crafting table 4x4 Ya, sebenarnya bukan kayak gini, people, ya Tapi kalian dapet poinnya, kan, ya Crafting table 4x4 Buat kalian yang pernah nonton video gue Crossbow, pers, crossbow Apakah ya cross, bukan crossbow, apa Bowhacker kalau nggak salah Ada, silahkan cek aja link video ada description, people Kalian bisa tonton itu Itu gue memang showcase tentang bow Yang bisa di crafting menggunakan crafting table raksasa Dan itu kayaknya kayak gitu, people Kalau misalnya si, apa namanya Crafting table itu masuk ke dalam game Ini sebenarnya nggak kayak gini, butuhkan Tapi ini adalah ilustrasi, people Dan gunakanlah imajinasi kalian, people Untuk membayangkan 4x4 crafting table Lihat seperti ini, hampir Pokoknya besar kayak gini, cuma bentukannya mungkin nggak Kayak gini texturenya mungkin Ya, mm-hmm Oke So, ini tadi apa sih? Oke, kita bakal lihat, people Di sebelah sini, yaitu cobblestone Yang jadi lumutan Ini menurut gue cukup bagus, people Tapi saya sekalian nggak masuk, sayangnya ya Kayak misalnya ini, people Dia bisa lumutan karena dia terkena air Contohnya, people, ya Dia terkena air, ya Jadi dia jadi lumutan kayak gini, people Ya Allah, itu bakal bagus banget Jadi kita tidak perlu mencari namanya Mau si cobblestone ini, people Di dungeon Karena mau si cobblestone ini bisa ditemukan di dungeon Atau nggak di stronghold Ya, di situ, people Gue sendiri juga kadang susah nyari dungeon gitu kan, ya Dan stronghold Ya, mungkin agak gampang sih nyari stronghold Karena kita tinggal perlu mencari namanya enderpearl Dan nantinya enderpearl bakal mengarahkan kita pada stronghold Enderpearl apa? I have ender sih, kadang gue lupa, sayangnya enderpearl ya Oh, I have ender, salah I have ender Selanjutnya, people, di sebelah sini Yaitu sistem crafting yang rumit Ini gue agak nggak setuju sih Kalau ini masuk ke dalam Minecraft Sumpah gue nggak setuju, people Ya, itu, people Kalian tidak bisa namanya meng-crafting misalnya, ya Ini hanya misalnya doang, ya Kalian tidak bisa namanya meng-crafting Misalnya pedang, people Pedang, oke Ini di sini bisa, people Di sini, tapi maksudnya ini saja nggak bisa Ini saja nggak bisa Ini bakal ditutupin, ya Ini sana nggak bisa, people Kalian nggak bisa namanya meng-crafting pedang Kalian nggak bisa meng-crafting namanya tool Atau apapun itu, people Kalian nggak bisa Kecuali, people Kalian menggunakan sistem crafting yang rumit ini Kayak misalnya Kalau kalian pengen meng-crafting pedang Kalian harus memiliki yang namanya Anvil Misalnya, Anvil Jadi harus ada Anvil di dekat crafting table Baru kalian bisa meng-crafting yang namanya pedang, people Oke Seperti ini Oke Kalau kalian pengen meng-crafting arrow Ya Feather dan ini dan ini Dan akan mendapatkan arrow Oke Terusnya nggak bisa, people Itu harus kalian menggunakan namanya Misalnya, flashing table Nah, karena flashing table adalah gambar arrow-nya Jadi kalian Jadi ya, itu yang paling masuk akal sih ya Jadi kalau kalian pengen crafting arrow Atau kalian ingin meng-crafting bow Misalnya 1, 2, 3 Dan 1, 2, 3 Seperti ini, people Itu nggak bisa, people Kalau misalnya nggak ada flashing ya Jadi kalau misalnya nggak ada flashing table, people Dan kalian pengen meng-crafting arrow Atau bow Itu nggak bisa Tapi kalian harus naruh Flatching table yang dulu di sebelah sini Atau di sebelah mana Terserah kalian Baru kalian bisa Dan kalau kalian pengen bikin-bikin armor Misalnya Kalian harus taruh splitting table Jadi kayak gini, people Jadi untuk meng-crafting segalanya di Minecraft Kalian membutuhkan 3 item ini Atau mungkin bahkan lebih Kalau misalnya update ini masuk mungkin ya Ini hanya peraduga aja, people Ya, peraduga Cuma pemikiran gue doang aja Imajinasi gue Ya, people Adalah menjelaskan ini Mungkin kalian akan butuhkan yang kayak gini Untuk membuat Membuat-buat ya Tool-tool di Minecraft ini, people Atau armor gitu kan ya Tapi nggak tau dengan kalian, people Tapi gue nggak setuju Kalau misalnya update ini masuk Beneran masuk Jadi ya syukurlah Not sudah keluar sebelum dia masukin update ini ya Jadi menurut kalian, people Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju silahkan Tinggalkan di komen Kalau kalian nggak setuju silahkan Tinggalkan juga di komen ya Menurut kalian gimana Kalau gue sih, nggak Oke, di sebelah sini Apa ini? Pelangi Oke, people Oke Gue tau nggak kayak gini pelangi ya Cuman Cuman yang gue tau pelangi itu Mejiku Hibini Merah, jingga, kuning, hijau, biru Mejiku Hibini, nila, sama ungu Nila, kan ya Ya, ungu Ini Ya, itulah, people Ya, ungu Oke, atau violet Mejiku Hibini Ya, kayak begini Dan Seharusnya nggak kayak gini juga sih Cuman ini imajinasi gue aja ya, people Dalam pembuatan world ini ya Pokoknya pelangi Dan itu square Jadi Square rainbow, people Namanya Jadi pelangi yang kotak Ya, gue nggak tau bakal kayak gimana Pokoknya bakal kayak gini Yang gue yakinin ya Itu adalah Mejiku Hibini Yang pasti Dan kemudian untuk dari arah mana Ke arah mana dia keluar Itu gue nggak tau sih Mungkin dari matahari keluar gitu kan Atau mungkin setelah hujan Bakal keluar gitu So, ya Gunakan imajinasi kalian, people Tentang pelangi di Minecraft Oke, ini adalah imajinasi gue Mungkin nggak terlalu bagus kali ya Oke, so Lanjut lagi di sebelah sini Yaitu Satu block di nether Mau dibuat 16 block Di overworld Kalian tau sendiri, people Jadi satu kak Satu kali Satu, apa namanya Satu block Di nether Itu kan sama dengan Delapan ya Traveling distance-nya kan Delapan block ya Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, elapan Oke Sebenernya, people Samanas itu mau dibikin Enam belas Itu satu Ini Jadi kita masuk portal ini Dan kemudian kita berjalan Satu block di nether Itu mah Nanti akan menjadi Enam belas Travel distance-nya, people Jadi lebih banyak Tapi sama notch Kayaknya belum dicambahin Jadi masih udah keluar Duluan Menurut kalian Setuju yang mana, people? Apakah satu block nether Jadi enam belas aja Atau satu block Tetap delapan Kalau gue Gue suka yang satu block Enam belas, people Karena lebih jauh Dan itu menurut gue Lebih efisien Untuk misalnya pergi-pergi Kemana-mana Oke Itu menurut gue Kalau kalian Silahkan tinggalkan di komen Alright So, lanjut di sebelah sini Yaitu Gas Spawn Deket portal Tapi langka Nah, people Kalau misalnya kalian bikin portal Di Minecraft Kayak gini Ya, bikin portal Kemudian kalian Dateng ke nether Kemudian kalian Oh, udah ketemu-temu Kalian keluar lagi Kemudian kalian pergi jauh Dari portal kalian Oh, jadi disini lagi Ya Allah, bambang Nah, gak peduli Berapa ukuran Dari portal itu Mau 4 kali Ini berapa 1, 2, 3, 4, 5 Nah, mau 4 kali 4 kali Ini berapa 1, 2 3 kali 2 Maksud gue Ini kan 3 kali 2 portalnya ya Mau 3 kali 2 Atau mau ukurannya 5 kali 5 Atau mau ukurannya 10 kali 10 Tentangnya Mau ukurannya berapapun Tetap bakal spawn Yang namanya gas Di deket portal Dia ada gas Dan dia pasti bakal spawn Oke Jadi kalau kalian bikin portal Di dunia kalian Itu pasti bakal spawn gas Kalau update itu ada Tapi kernyata update itu gak ada Jadi gas gak bakal pernah Yang namanya spawn Di deket nether portal Dan tapi people Ini juga kemungkinannya langka Tapi gak disebutin sama Noss Berapa persen kelangkaan yang terjadi Saat gas itu spawn So Lanjut people Di sebelah sini Yaitu Noss ingin Hanya obsidian block Yang bisa ngambang Oke ini anggap aja Dirt block people Yang ini dirt block Anggap aja ini adalah Kabel stone Anggap aja ini Pokoknya yang lain-lain lah people ya Jadi people Noss itu hanya Dia ingin block yang ngambang Yang obsidian Gak pengen dirt block Bisa ngambang kayak gini Enggak Atau bahkan lift Ngambang kayak gitu Enggak Dia hanya pengennya Obsidian people ya Dan menurut gue itu Gak bagus people Bayangin aja kita bangun rumah ya Misalnya kita pengen kasih atap Dari kabel stone Ya bayangin aja Kalau ini misalnya gak Ini terefek Oleh gravitasi people Jadi Itu pasti kan bakal kayak gini ya Anggap aja ini adalah Kabel stone people Gravelnya Kita coba taruh ya Boom Masa kayak begini Rumah gue Masa mau bikin Bikin tenda Bikin apa namanya Bikin atap aja Kagak ada block yang bisa ngambang Masa mau bikin atap aja Lalu pake obsidian Nah bikin jendela nih ya Pasti kan kalian Naruh kayak gini dulu Kayak gini Mungkin kalian hancurin Boom Nah ini pasti bakal jatuh ini Kalau jatuh Kita harus hancurin lagi Terus baru kita bisa kasih jendela Kasih jendela kayak gini Baru kita baru bisa kasih lagi Kayak gini Nah Jadi kalau mau bikin jendela Agak ribet people Kita harus kayak Gimana ya Harus kayak gini loh Kita harus taruh jendela dulu Baru taruh Blocknya di atas ya Kayak gini Kalau kita mau bikin jendela Di minecraft Kalau sampai Gravitasi emang efek semuanya Terefek oleh gravitasi semuanya Tertarik oleh gravitasi semuanya Kecuali obsidian Itu bakal cukup ribet banget Bahkan Mungkin harus pake Obsidian untuk kayak gini ya Ya Allah Itu bakal burik banget sih Sumpah Kita bakal terkena damage Jika kedinginan Oke people Jadi misalnya ini ada snow Dan gue bakal ke slash game mode survival Dan kita bakal jalan di snow Dan kita bakal terkena efek Untuk kesakitannya itu people Karena itu kedinginan Jadi gimana caranya Biar Apa namanya Gak kedinginan people Kalian mungkin perlu yang namanya ya Mungkin ya Mungkin kalian perlu yang namanya boat people Dari ladder aja Atau mungkin Kalian butuh boat people Agar bisa yang namanya Tidak kedinginan di Ini people Apa namanya Di salju ini Nah kayak gini nih Nah kan Bagus nih kan Tapi people Untung aja ini gak dimasukin juga people Update nya Gue gak terhadap setuju sama update Update ini sebenarnya ya Karena apa Ya masa setiap kali mau ke salju Harus Pakai boat Ya walaupun gak masih ladder sih ya Tapi ya Gak sih Juga juga sih Karena kita kan pasti bakal membutuhkan Yang namanya Boat Atau armor lengkap gitu kan ya Ya Tapi tetep gak mau Gak mau gue people Karena gue itu pengen Ke salju dengan tenang Gak mau ada kayak Rasa sakit Rasa sakit Rasa sakit Gitu gak mau people Jadi please Jangan masukin update ini ya Masa karena damage Kalau kita kedinginan Kan gak enak ya So guys people Di sebelah sini Yaitu torch Yang bisa mati Jadi people Ini adalah torch Yang sekarang Dan sampai selanjutnya Yang akan datang Dan ini adalah torch Yang dulu Nos ingin tambahkan Jadi people Update itu pernah ada sih Beneran people Tapi hanya di Halloween update Dimana tanggal 31 Oktober Tahannya 2011 Atau 2012 Kalau gak salah Gue lupa sih Jadi itu adalah Halloween update people Dan disitu torch Itu bisa mati People ya Nah jadi people Notch itu ingin Membuat torch itu Bisa mati Kayak gini Dan agar Lantern Waktu itu bisa berguna People Oke Ini cara naruh lanternnya Oke sorry Lantern Jadi permanent lightnya People Atau cahaya permanent Dimana adalah lantern Jadi kalau kalian Menggunakan torch Itu dia gak bakal Permane dia bakal bisa mati Mungkin dalam beberapa hari Atau mungkin malah Kena hujan Itu bakalan bisa mati Banget ya Jadi kalian akan membutuhkan Namanya lantern Untuk bisa permanent lighting Atau cahaya permanent Di minecraft people Nah di sebelah sini people Enchanting lebih bagus Untuk gold Ini gue setuju banget Boy Walaupun 1,16 gold Itu berguna people ya Untuk melindungi kalian Dari serangan piglin ya Piglin kan gak bakal Cernakan kalau kalian Menggunakan gold armor kan ya Tapi people Gue tetap setuju banget Sama ini Karena kita tahu Durability dari gold Gold ini tuh busuk sekali ya Busuk sekali Tapi setidaknya people Setidaknya Tolonglah Berikanlah enchanting yang lebih bagus Sehingga orang-orang tuh Kayak tergoda Menggunakannya Misalnya kayak Ya gak brain of antropod juga Ini apaan sih ya Efisiensi 3 misalnya Jadi dapetin yang lebih bagus Gitu kan ya Eh coi Belum gue ambil bambang Oke efisiensi 3 Slick touch Ya pokoknya dapetin yang Unbreaking Ya pokoknya yang bagus-bagus Lebih bagus daripada ini Pokoknya bener-bener Bener-bener bagus lah People pokoknya Jadi ada efisiensi 3 Kemudian misalnya ini ya Untuk ini ada Ada knockback Ada apa Ada apa Ada apa Ada apa Pokoknya bener-bener bagus People itu loh Yang menurut gue kayak Wah itu kayaknya harus dimasukin banget Menurut gue harus dimasukin banget People Karena kalau enggak Itu rasanya kayak Sampai sekarang menurut gue Gold itu masih gak berguna Walaupun sebenarnya gold Armor Kita bisa pake kepalanya doang Eh helmet Atau boots doang kan ya Untuk biar bisa terlindungi dari Piglin itu people Tapi menurut gue Itu masih kayak Enggak Gue masih gak mau pake gold Untuk menambang Atau untuk membunuh Atau untuk Apa-apa itu enggak Gold itu masih kayak enggak sih Gue masih mending diamond langsung Atau enggak iron Tapi people Dengan adanya update ini Mungkin bakal bagus banget loh Gue bakal Tergoda untuk menggunakan gold gitu loh Selanjutnya people Ini adalah fitur yang hanya ada di Bedrock people Yaitu mengundang teman Untuk bermain bersama Jadi sebelum ada Bedrock Edition people Itu notch sudah ingin Menambahkan fitur ini Untuk Java Edition Yaitu mengundang teman Untuk bermain bersama Contohnya people Ini gue baru dimana Bedrock Edition Kalau kita nge-pause game kita Atau kita menuju Game menu kayak gitu kan ya people Kalian bisa liat ini ada Ini nama gue people Yaitu Reson Astros Nanti biasanya disini ada pilihannya Invite friend Invite friend Invite friend Invite friend Gitu kan people Jadi kalian bisa nge-invite teman kalian Sebanyak-banyaknya disini Lebih beda banget dengan java Java saya hanya bisa Untuk ikut server doang people Dan gue berharap Minecraft atau Mojang Itu menambahkan fitur Ini Fitur Bedrock ini Di Java Edition Jadi biar bisa kita Mengundang teman lebih mudah gitu Tanpa harus membuat server Tanpa harus join server Atau apapun itulah people Selanjutnya people Bisa memberi armor Pada friendly creature Ya itu seperti Villager people Ya people gue tau Kalau sebenernya kita bisa Memberikan dia ini armor Ya disini udah ada armor Kalau kita menggunakan dispenser People ya Seperti ini Seperti ini Dan Oke Tapi bukan ini yang Nos inginkan People ya Walaupun sebenernya hampir sama Yaitu Nos menginginkan Kita bisa kayak Misalnya ada Diamond Helmet Kita lempar ini ke dia Dia bakal pakai people Dan Itu kelihatan dipakai Kelihatan dipakai Ya kalau ini kan dipakai Cuma gak kelihatan Kalau ini dipakai Kita hanya bisa melihatnya Dia pakai Kalau kita membunuhnya Misalnya nih ya Kita bakal bunuh dia Oke dia cukup lama mati Aku karena dia menggunakan diamond Armor Gue lupa itu Oke itu dia people Akhirnya mati juga lu Nah itu dia people Baru kelihatan Kalau dia menggunakan Kalau dia mati People ya Tapi bukan itu yang Nos inginkan Nos menginginkan Kalau Kalau sebenernya Mob ini harus bisa Pakai Apa namanya Armor Tapi kelihatan dulu Gak cuman gini Ini gak kelihatan Dia pake apa Gak ini kan gak kelihatan People ya Gak kelihatan Ini nos itu Ini kelihatan gitu loh Gak kayak gini doang Ini malah menurut gue Udah pake apa dulu Gue juga gak tau Kalau kita juga Gak tau gimana gitu kan ya Dan yang terakhir People yaitu Structure yang besar Iya people Gue tau Structure yang besar Udah ada village Udah ada cave Udah ada rewind Udah ada Desert temple Desert jungle Eh desert jungle Salah kan ya Maksudnya piramid jungle Dan apalagi Pokoknya yang besar-besar itu People Monumen Terus kemudian ada NNN Gak people Nos ingin yang lebih besar Daripada itu people Yaitu Misal sebuah Volcano Mountain people Atau gunung volcano Atau gunung berapi Yang sangat besar Seperti ini people Nos ingin yang kayak begini People Yang lebih besar lagi Ini baru salah satu contohnya Si people Yang gue nangkep ya Mungkin Maksudnya nos adalah Structure yang besar Seperti ini Dan mungkin ada lagi yang lain Mungkin piramid yang besar banget Mungkin juga kayak di minecraft In dev itu Yang isinya piramid Batu batai itu Dan ini adalah Yang nos inginkan Salah satunya juga Yaitu sebuah Structure yang besar Seperti volcano mountain ini Atau mungkin yang lainnya People Yang lebih besar Lebih besar lagi Mungkin ya people Jadi itu dia update Yang nos inginkan untuk minecraft Tapi tidak pernah masuk Kedalam minecraft Terima kasih banyak Tonton silahkan like Jika kalian menikmati people Jika kalian ingin tolong subscribe Dan jangan lupa tolong Jangan lupa tolong lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan Setiap video yang gue upload Oke So people Nama gue Astro Nusi Dan sampai jumpa lagi Di video minecraft lainnya Bye Bye